selamat menikmati oke, di kesempatan kali ini Tata akan menceritakan tentang minta apa saja sama Allah itu langsung kabul, langsung dikasih gimana sih caranya, kok bisa ya, yang pertama berani ngomong gede, berani ngomong besar, berani bercita-cita besar karena pada zaman dulu Tata cuma batin aja ya Allah pengen banget kerja di rumah suami di rumah pengen punya penghasilan banyak punya bisnis sendiri atau usaha sendiri yang dimana uang itu selalu dikerja-kerja sama uang dan ternyata ada caranya juga setelah itu tercapai dengan gedein omongan, dengan dibatin cuman dibatin aja sambil dikir itu saya jadi guru TK dulu setelah berangkat ke sekolah maupun pulang ke sekolah itu dikir, banyak yang dikir solawat ya solawat kemudian disenandungin didawamin sampai ribuan kali sampai banyak sekali tiap hari pokoknya di jalan itu selalu mulut ini basah akan dikir kemudian setelah itu suami resign dari tempat bosnya dan wow ajaib punya bisnis sendiri dimulai dari merintis dari jualan itu cuman laku 10 sekarang sudah sampai Masya Allah banyak ya itu udah banyak Alhamdulillah kemudian hasilnya juga luar biasa dan setelah beberapa waktu itu gimana caranya agar rejeki itu terdobra gitu maka tata banyakin selain solawat dan dikir-dikir lainnya juga sedekah sedekah berbanyak ke TPA itu Al-Quran sebanyak berapa ya habisnya 500 ribu gak ya itu habis 500 ribu sama jilibat-jilibat banyak itu gak nyampe beberapa bulan itu langsung leverek rejekinya langsung meningkat kayak gitu penjualnya udah semakin banyak dan Alhamdulillah bisa memiliki karyawan walaupun belum banyak karyawan tapi Alhamdulillah udah punya berani ngangkat sendiri kayak gitu dan setelah seperti itu keajaiban semakin datang dan kita targetkan dengan wajib sedekah setiap bulan ke beberapa instansi kayak gitu dan semoga ini mau membuat suatu bisnis lagi online shop juga insyaallah semoga membuka cabang lagi semoga Allah kasih rizal dengan mendekat ke Allah dengan berani ngomongan gede berazam sama Allah bila sukses nanti akan semakin banyak berbagi gak gitu dan minta apa saja sama oleh Tukabul asalkan berani ngomong gede baca solawat apalagi di setiap perjalanan kemana kemudian banyakin sedekah karena dengan sedekah dan membersihkan hati atau berdikir akan perisai kita runtuh atau hancur dan lebur maka setiap omongan kita dijawab sama Allah oke semoga bermanfaat jangan lupa klik subscribe like komen dan bagikan terima kasih bye